Intro Saudara memasuki pertengahan bulan puasa, harga cabai merah dan cabai rawit di Kabupaten Simelu masih stabil. Untuk saat ini harga cabai merah dan cabai rawit berkisar pada harga 40 ribu rupiah per kilogram. Namun demikian, diabelibasyarakat mengalami sedikit penurunan. Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan, harga kebutuhan dapur seperti cabai merah dan cabai rawit di Kabupaten Simelu terpantau masih stabil dan belum mengalami kenaikan harga. Meski saat ini adanya kekurangan armada kapal feri yang memasuk kebutuhan dapur ke Kabupaten Simelu. Seperti yang terpantau di sejumlah tempat penjualan kebutuhan dapur di kota Sinabang, di mana saat ini untuk pasokan kebutuhan cabai merah dan cabai rawit masih cukup. Salah seorang pedagang di kota Sinabang, Cici, menjelaskan bahwa untuk saat ini harga cabai merah yang dijual berada pada harga 40 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai rawit. Sementara itu untuk daya beli dari masyarakat sedikit mengalami penurunan. Ini stabil, walaupun naik naik sedikit lah. Agak menurun, setiap itu. Tadi harga cabai kecilnya berapa? Harga cabai kecilnya 40 ribu. Kalau ada peri masuk ya dari seberang, dari tepi kan, dari daratan. Kalau dari sini ada juga, cuman harganya sama juga, sebanding juga. Pasokan cabai yang dijual di Kabupaten Semelu didatangkan dari daratan Aceh, sehingga sangat tergantung dengan kegiatan transportasi kapal feri. Saat ini hanya ada dua unit kapal feri yang beroperasi. Dari Semelu, Al-Asahab, TVRI Aceh, melaporkan.